Pernahkah si kecil mendengar perahu kora-kora? Perahu kora-kora adalah alat transportasi tradisional dari Maluku Mams. Yuk kenalkan apa itu perahu kora-kora pada si kecil. Simak material banyar di rumah hari ini ya. Mengapa perahu kora-kora dianggap istimewa oleh masyarakat Maluku? Perahu kora-kora adalah alat transportasi bersejarah dari Maluku. Pada cerita sejarah lokal Ternate, kora-kora menjadi transportasi yang digunakan oleh pasukan atau prajurit Kesultanan Ternate untuk berperang. Kora-kora begitu sangat terkenal di masa kemimpinan Sultan Bebullah. Karena Sultan Bebullah dikenal sebagai penguasa 72 pulau, bahkan mungkin lebih dari itu. Salah satu modal transportasi yang digunakan untuk ekspansi kekuasaan ke daerah sekitar, bahkan keluar itu adalah dengan kora-kora. Ada pesan religi pada perahu kora-kora. Di badan perahu terdapat simbol-simbol hewan seperti kepala naga di depan dan ekor naga di belakang perahu. Kora-kora juga memiliki simbol persatuan dan kesatuan yang dilambangkan dengan cadik di bagian kiri dan kanan perahu. Apakah perbedaan penggunaan kapal kerajaan-kerajaan di Nusantara dahulu dengan masa sekarang? Jelaskan, pada zaman kerajaan, kapal umumnya digunakan sebagai transportasi berperang dan memperluas wilayah. Kapal digunakan untuk membawa prajurit melakukan ekspedisi memperluas wilayah kerajaan. Sehingga muatan kapal yang besar tidak hanya diisi oleh manusia, tetapi perbekalan serta keperluan berperang. Sedangkan di masa sekarang, kapal adalah alat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau tertentu, terutama pulau yang sulit dicapai oleh alat transportasi lainnya. Sehingga muatan kapal kini didesain supaya bisa mengangkut penumpang dengan nyaman, aman, dan sampai secepat mungkin. Terima kasih telah menonton!